Sehari setelah pertemuan relawan Gibran, relawan Jokowi dan Prabowo, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo menyindir soal penghianat PDIP saat berorasi di depan relawan Ganjar di Blitar, Jawa Timur. Siapa yang mengjanati Ibu Ketua Mung? Siapa yang lahir dari rahmen PDI Perjuangan? Mengjanati beliau, Tuhan akan melaknak beliau! Gibran menjelaskan, sikap relawan mengerucut ke Ganjar dan Prabowo. Ia pun bilang belum menegaskan memberi dukungan baca pres kepada kandidat manapun. Saya kan udah bilang, relawan mengerucut ke dua nama. Yang namanya relawan itu tidak bisa dipaksa. Harus ke sini, harus ke situ. Tidak bisa. Namanya relawan itu orang-orang yang kritis, obyektif. Namanya relawan ya seperti itu. Bukan berarti terus saya kemarin mendukung ya. Kan nggak pernah keluar dari mulut saya. Saya yang dukung ini, yang dukung itu kan. Saya kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri. Itu ya. Kalau doa-doa yang lain dikira berkhianat, didoakan di laknat ya mungguh ya. Saya terima itu. Nanti hari Senin saya juga akan dipanggil ya. Saya akan berangkat ya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut PDI Perjuangan tak akan teragu melawan siapapun termasuk Jokowi dan Gibran jika dukungan dalam pil pres berbeda arah. Tapi kalau sudah jelas siapa yang mendapatkan tiket pencapresan, saya kira tidak ada ampun bagi siapapun, bagi PDP. Kalau memang sikap politiknya berbeda, pasti akan dilawan. Termasuk Jokowi-Jokowi. Pasca pertemuan dengan relawan Gibran dan relawan Jokowi, Prabowo juga menyebut agenda itu sebagai silaturahmi mempererat ikatan persahabatannya dengan putra sulung Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV.